What's good internet? It's your boy statement back with another video Welcome to Better Everyday Series Series dimana gua mendokumentasikan proses perjalanan Gua nurunin 10 kilo dalam 1 bulan Sebelumnya sorry banget kalo ada penurunan kualitas audio di vlog ini Karena mic jacknya yang ada di dalam kameranya ini udah longgar gua rasa So, gua gak bisa percaya sama mic microphone kayak gini kalo gua taroin ke dalam Karena begitu ininya longgar sedikit di dalam kamera, audionya langsung ilang Dan gua gak bisa cuy, gua spontan orangnya nangkep momen gitu I have to be able to rely on my microphone all the time So, gapapa ada penurunan sedikit menurut gua Tunggu aja bentar lagi gua bakal upgrade kamera juga And ya, kita langsung aja mulai vlog hari ini Before I go to swim this morning, gua sikat fitbar dulu Karena gua dari kemaren, gua terakhir makan untuk kemaren siang And I'm feeling light-headed sekarang kalo misalnya gua pingsan di kolom renang, pegelem dong gue I know this is not the healthiest thing in the world, but Kemaren gua sama Krisny coba-coba goreng sayuran, goreng tepung And it's so good! Ini bukan karena sehat, but it just tastes so good Jadi sekarang, selain cuma ada wortel, brokoli, buncis, tapi semuanya goreng tepung Wah, it's insanely good I don't know, but it's better than french fries Ya, jadi ini dia makasih yang gua I told you guys a couple of times that I vape So that I don't have to eat a lot of sweets Because I have a sweet tooth Jadi gua ngevape, karena gua suka banget sama makanan-makanan manis And it helped a lot Dan kalo gua lagi Instagram live, atau gua lagi baca-baca DM gitu di Instagram Pasti banyak banget yang nanya, bang lu lagi pake liquid apa, bang lu lagi pake liquid apa Hari ini gua dapet kiriman dari Vape Deck Brew Ini liquid king dari temen-temen di Vape Deck Brew Gua rasa liquid ini subscribernya udah di atas 1 juta makanya namanya king Liquid ini juga udah ada pita cukainya dan baru aja gua buka So, langsung aja kali ya kita drip ke sini Gua pake mod Aegis Legend dengan kepalanya Arta Ardie Sikat Jonny Dikot, gua boleh fresh flick ga Dikot? Boleh dong Liquid gaib nih Oke, tadi gue belum ngomongin rasanya kayak gimana Karena belum fresh frik, jadi gue gak bisa yakin Coba kita cobain lagi nih, fresh frik Oh yes Jadi dia ini tuh lebih-lebih creamy, stroberinya asem, panakotanya ada ya Menurut gue layer paling atasnya stroberi, panakota, jadi dia agak asem-asem creamy gitu Ini yang lagi apa? Milon... Kalau lu suka yang stroberi asem creamy gitu sih, masuk sih Cobain deh pak Ada sama siapa? Sama Wah anjay panjang juga lu kayak cerbong Wah Wan, Wan, Akbar, Akbar Wah itu dia Gimana rasanya pak? Gak terlalu manis Baru-baru soalnya disitu Terus? Kalo untuk 3mg nikotin? Kalo untuk 3mg nikotin? Eh serius, gimana rasanya? Menurut gue untuk 3, main agak gatel Manisnya pas, manisnya cuma pas di lada, begitu di excel ilang Asemnya gimana asemnya? Asemnya kolabo sama manisnya asik Kolabo sama manisnya asik ini Wah pecah banget Bifa, Bifa, cobain Bifa Apa nih? Ini liquid baru Namanya King cuy, liquid raja nih Gimana rasanya, Bifa Gimana rasanya Bifa? Creamy ya Creamy cuy Gaib nih, gaib nih enak nih Gaib ya? Enak, enak Enak banget nih ya? Enak, enak Bye, bye, cobain bye Ini apa? Cobain dulu, ini liquid gaib nih Creamy baru Manis banget ya? Ha? Manis banget Manis banget? Ada yang bilang manis banget, ada yang bilang manisnya biasa aja Manis banget Manis banget Lu suka ga? Suka-sukain Suka-suka aja Masuk ya? Masuk Wih ini bang rumah nih Cobain bang Liquid gaib nih Ini liquid baru, namanya King Raja Wih Wih Wah ini gua suka nih Suka lu? Suka gue Udah manis-manis sih Udah manis-manis ya? Anjay So ya Ini dia liquid king buatan vape deck Enak banget Recommended buat yang suka strawberry Dan buat yang suka asem Harganya 150 ribu kalo ga salah Bisa udah dapetin di toko vape tergant lo Dan Kalo mau toko vape mana aja Follow aja instagram mereka disini Vape deck brew Dan pantengin juga instagram gua Karena gua akan giveaway ini liquid Dan gua akan update di instastory gua Ada tiga buat tiga orang Sekarang gua mau ada pengakuan dosa sedikit Ini adalah kejadian tadi sore Kita mimpi kita ke Amsterdam Kita makanan belanda dulu aja Makanan belandanya dulu aja ya? Iya Siap Terima kasih Terima kasih Makanan belandanya Ini bumbu jamurnya Beratnya ga turun dari 87 Dari berat hari ini This is why Ini berapa kalornya kira-kira? Ini sih kalo sama kentang-kentangnya Bisa 8,5an Oh iya? Gede juta ya? Iya Tapi ga tau sih Ininya sih ga tau banyak Tapi Isi bitter balance-nya Satunya maybe around I don't know 60,75 Ini berapa grafi Ini isinya Kentang-kentang sama sayur Iya 70, 70, 100 Aku makan apa Molan Molan steak gitu ya Molan steak ya? Iya Sebenernya di rumah juga lagi Di rumah tuh lagi banyak steak Kamu pesen ini Makanya aku sedikit confused Coba sikat bubu Gimana rasanya? Soalnya penampilannya klasik banget ya? Penampilannya klasik banget Gimana? Rasanya lumayan testi banget sih Testy banget ya? Kalo misalkan Dagingnya lumayan rasanya sama ya? Sebenernya ya? Cuman Ini lebih salty sih Lebih salty ya? Ala Belanda nih berarti Enak gak? Enak Enak Gila Oke gue mau makan dulu ya Jangan perbaik sih Gak enak makan sambil nge-vlog Wah Ini sih bahaya sih bubu Kamu ngajakin gendut ini namanya bubu Kalo dipuncang harganya gak 10 ribu bubu Oh iya pokoknya anget ya Jadi meleleh ya Coba kenain mulut bubu? Jadi di Ini di Coba coba kenain dulu bubu Masih panas tapi Ya udah Enak ya? Nah Gimana caranya gak nyoba cuy Okay here we go With the butter And then put that butter on top of the Dadeng Okay here we go Masih 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 oke We all made bad decisions Kita bikin keputusan yang kadang-kadang salah Tapi gimana dong gue lapar banget Jadi Gue sikat semua tuh makanan And gue sekarang mau jawab 2 pertanyaan yang paling sering ditanyain di vlog Yaitu yang satu Tinggi badan gue berapa? 180 cm Okay That's my height Tinggi gue segitu Yang kedua adalah Bang gue kurus pengen gendut Nah Sebenernya intinya caranya sama aja Cuma kalo gue ngurangin porsi makan Lu nambah porsi makan Kalo lu bertanya lagi Bang Gue udah tambah makan Tambah lagi bro Berarti makannya kurang Kalo misalnya lu berat ngga nambah Berarti lu belum kalorik surplus Intinya seperti itu Dan tambahin juga Olahraga angkat besi Di dalam hidup lu Supaya badan lu lebih gede Alright Dan kalo lu mau nanya tentang yang lebih detail Lu tanya sama orang yang kurus Yang udah berhasil sukses Kalo lu mau tau dari perspektif orang yang emang kurus bentukannya Lu bisa follow temen gue disini At Bayu Aji Fit Dia ini personal trainer juga Yang emang badannya Bentuknya badan kurus So go ahead and follow him Ask him out With that being said That's it for today's video Thank you for watching Follow us on Instagram For more stories and please subscribe To this channel See you I am what I am today Cause I did it my way Nothing y'all can say And there's life for the next one